Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya mendapatkan AC bekas jumlahnya 4 biji Ada yang 1 pk, ada juga yang 2 pk Yang 2 pk itu bobotnya 51 kg Kemudian, apa yang bisa kita dapatkan dari AC bekas ini Simak video ini sampai selesai ya Yang pertama, ini AC 2 pk kalau tidak salah Ini bobotnya 51 kg Ini kondensor AC-nya, pipanya nanti tembaga kita ambil Ini kipasnya juga laku biji nanti Kompresornya ini besar sekali ini Nanti kita akan lakukan penyembelian Ini juga tipe LG Tapi bobotnya lebih kecil ini 27 kg ini Ini kalau tidak salah ini 1 pk Ini juga pipanya tembaga Kalau ini tipe LG Bobotnya 32 kg Tapi sayangnya ini kondensernya ini Aluminium Tuh kan Tidak memakai pipa Ini modelnya sudah seperti kondensor AC mobil Kemudian yang tipe Panasonic ini Bobotnya cuma 20 kg ini Pasti ini agak sedikit ini Tapi ini pipa kondensernya ini juga tembaga ini Wah, kompresornya dibiangat Wah, gue mati ke sini Ngeri-ngeri Hmm, gue mati ke sini Ngeri-ngeri Wah, dibiangat Nanti cah kompresornya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Inilah hasil pembongkaran AC 2 pk yang telah kita bongkar tadi Satu mpuk besi Kemudian ini kompresornya besar sekali ini Kompresornya saja ini Bobotnya 24 kg ini Itu kipasnya besar sekali juga Itu tembaganya dan kondensernya Yang harus kita Ambil tembaganya itu Butuh waktu yang cukup lama juga Ini yang kita hasilkan dari AC LG Beratnya 27 kg Sebuah kipas Sebuah kipas Setumbuk besi Sebuah kompresor AC Beserta kapasitornya Sebuah kondensor AC Yang pipanya ini isinya tembaga Inilah yang kita hasilkan dari AC LG Yang beratnya 32 kg Setumbuk besi Kemudian ini kondensor AC nya Yang tipenya aluminium Pipa tembaganya Ini kuningannya sedikit Sebuah kipas Dan juga sebuah kompresor Yang beratnya 16,5 kg ini Kalau sebelumnya tadi Lebih kecil 12,5 kg Jadi Ini lebih besar 4 kg Dari yang Sebelumnya Walaupun Kondensor AC nya ini Aluminium Tapi kompresor nya Ternyata lebih besar 4 kg ini Ini adalah hasil Pembongkaran AC Panasonic Satu PK yang bobotnya 20 kg tadi Setumpuk besi Kemudian ada tembaga Dan juga Kondensor AC nya Ini pipanya tembaga Kemudian sebuah kipas Ini kompresor nya Kecil sekali ini Model baru Sudah menggunakan rangkaian ini Ini pasti Lebih sedikit Nanti Box AC nya Sebanyak ini Dari 4 Buah AC Tadi Ini kita Kilokan besi Nanti Condensor AC nya Masih harus melalui Proses Pengerahan Yang cukup lama Ini Untuk mendapatkan tembaganya Harus Kita Beset Satu persatu Kipas nya Kipas nya ini Sudah Dipesan orang Saya Membandel Dengan harga Rp70.000 Saja Untuk yang Masing-masing Tiga ini Kemudian Untuk yang besar Itu Rp100.000 Setelah kompresor Yang kita Lepas tadi Dari Pembongkaran AC Ada yang 24 kg Ada yang 16,5 Ada yang 12,5 Yang paling kecil Itu cuma 6 kg Kita berharap Nanti Kompresor ini Bisa Laku Bijian Ya Kalau Menurut Pasaran sih Seharusnya Ini Yang ini Besar ini 400 Juga Laku Kalau Yang ini 200 Target Penjualan Kita Ini 200 200 Kalau itu Ya 150 Gitu Aja Kita Berharap Semoga Bisa Menjual Secara Bijian Karena Nanti Kalau ada Yang menggunakan Untuk Mengganti Kompresor Ataupun Mau Dibuat Sebagai Pompa Kompresor Angin Jadi Kesimpulannya Untuk Rosokan AC Itu Tergantung Besar Kecilnya PK Besar Kecilnya Kompresor Dan Juga Besar Kecilnya Kondensor AC Yang Kita Dapatkan Karena Berapa Banyak Tembaga Isinya Itu Akan Mempengaruhi Harga Belum Lagi Nanti Kalau Kipasnya Ini Kita Laku Kiluan Atau Laku Bijian Kompresor Laku Bijian Atau Laku Kiluan Atau Dibelah Kan Berbeda Beda Kesimpulannya Adalah Kalau Satu PK Itu Rata Rata 300 Sampai 350 Kalau Untuk Yang 2 PK Bisa 450 Sampai 500 Juga Laku Kalau Yang 2 PK Kalau Kita Bisa Menjual Kompresor Hidup Misalkan Harga 400 Gitu Saja Pasti Nilai Total Secara Keseluruhan Bisa Mencapai 700 Ribu Akan Bisa Baiklah Teman-teman Demikianlah Informasi Tentang Pembongkaran AC Yang Nilainya Bervariasi Tergantung Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Isinya Dan Juga Apakah Kita Bisa Menjual Secara Bijian Atau Tidak Semoga Informasi Bermanfaat Bagi Teman-teman Jangan Lupa Like Dan Subscribenya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak